Halo gengs, nama gue Ocha Hari ini gue mau nge-review casing terbaik untuk iPad Pro, yaitu Logitech Slimfolio Nah, gue udah beberapa bulan ini pake iPad gue sebagai laptop gue Nah, untuk bikin iPad-nya lebih enak lagi, gue butuh semacam casing yang ada keyboard-nya juga karena ketik di screen tuh gak enak banget. Gue sih awalnya ada dua pilihan yang Apple punya, satu, sama yang Logitech ini. Gue jujur lebih suka yang Apple punya, karena desainnya lebih cantik, terus pasangnya juga lebih enak, cuma pake magnet dan lebih ringan tapi ujungnya gue tetep beli yang Logitech ini, dan ini alasannya Oke, pertama-tama lebih protektif Nah, kalau kalian bisa lihat, di semua sisi sudutnya, iPad ini terlindungi sama karet-karet yang lumayan keras ini, tapi ini sangat ngelindungin dari benturan dan lecet-lecet yang kita gak mau Kalau casing yang versi Apple punya bisa dibilang itu gak ngelindungin sama sekali sih. Semua sudut terbuka dan kita tahu kalau barang jatuh pasti 90% itu sudutnya dulu yang kena Oke, yang kedua kualitas keyboardnya Gue kayaknya gak perlu bilang apa-apa lagi sih soal keyboardnya karena keyboardnya itu mantep banget udah sama persis kayak keyboard di laptop Kalau kayak Apple punya keyboard yang tipis-tipis gitu sebenernya oke-oke aja sih Cuman kalau kelamaan ketik kayak gak kerasa gitu karena saking tipisnya ya Mungkin aja karena gue udah kebiasa sama mechanical keyboard jadi gue lebih suka keyboard yang kalau dipencet tuh lebih dalam gitu lebih ada feedbacknya dan keyboard ini juga backlit which is another nilai plus yang gue suka banget kalau kalian kayak gue suka kerjanya pas gelap-gelap backlit keyboard tuh penting banget keyboardnya juga cukup pinter jadi cuma nyala pas kita tempelin dan dia bakal otomatis mati pas kita cabut ini fitur yang mantep banget buat edit baterai dan ngomong-ngomong soal baterai Logitech bilang ini baterainya bisa tahan selama 3 bulan dan selama gue pake 6 bulan gue baru cas 2 kali gue percaya banget sih sama baterai produk Logitech karena gue punya mouse Logitech juga dan baterainya ini mantep banget dan kalau mau cas keyboardnya kita tinggal pake charger iPadnya karena keyboardnya sudah pake USB-C which is mantep keyboard ini juga lumayan lengkap untuk tombol-tombol buat ngatur iPadnya kayak home button search button tombol-tombol media player tombol volume up and down dan juga tombol buat matiin iPadnya sayangnya sih gak ada tombol untuk atur keterangan layar ya gue sih bakal suka banget kalau ada itu oke next itu sekarang bahan casingnya jadi bahan casingnya lumayan solid ini terbuat dari campuran dari plastik dan juga karet balik lagi yang gue bilang tadi semua sudutnya dilindungi sama karet-karet yang keras dan lentur juga casenya juga udah sediain area buat pensilnya dan juga ada slot buat masukin pensilnya supaya gak cepet hilang buat kalian-kalian yang curoboh termasuk gue ada 3 posisi yang kita bisa adjust yang pertama itu posisi ngetik posisi buat drawing dan juga posisi buat lagi santai gue sih selama pake keyboard ini hampir selalu di posisi ngetik posisi buat drawing kadang-kadang kalau gue lagi ngedit foto jadi thanks karena ketebelan casenya iPadnya jadi sedikit lebih naik jadi posisinya lebih enak kebanding flat di meja tanpa case gue sebenarnya kurang suka sama posisi nyantai karena dengan case yang tebel ini lebih agak kurang enak untuk dipegang jadi untuk posisi kayak gini jauh lebih enak kalau pas lagi gak ada case sama sekali oke sekarang kita ngomongin kekurangannya buat gue sih ukurannya ini padahal namanya Logitech Slim Folio tapi tebel banget ini bikin ketebelan iPadnya jadi dua kali lipat gue gak tau kalian bisa lihat atau enggak tapi gue tutup mata deh karena memang untuk dapet keyboard dengan kualitas kayak gini sepertinya memang harus dibikin setebel ini jadi yaudahlah lagian gak tebel-tebel banget sampai gak nyaman untuk dipegang oh dan juga ini bikin iPadnya jadi dua kali lipat lebih berat gue gak punya timbangan sih jadi gue gak bisa kasih tau spesifik beratnya berapa cuman ya ini dua kali lipat pasti dan ini gue mau kasih lihat cara pasangnya ini masuk dulu ke bawah terus ini terus yang terakhir ini hups uh sampai siri kebuka ya emang agak ribet gak seindah cara pasang yang Apple punya tapi so far gue suka banget sama produknya gue ngerasa casing ini fit banget sama kerjaan gue dan apa yang gue butuhkan dalam casing yaitu protection keyboardnya enak dan stylish lah gue suka juga kok sama desainnya oke itu mini review gue soal casing plus keyboard untuk iPad Pro jadi kalau kalian punya iPad Pro yang tahun 2018 dan suka ngetik ini casing boleh banget dikonsider dan harganya itu beda sejuta sama Apple punya seingat gue Apple punya 3 jutaan ini gue beli 2 juta 250 ribu di Tokopedia gue mungkin taruh link Tokpadnya kalau kalian tertarik oke itu aja dari gue thank you yang udah nonton bye selamat menikmati selamat menikmati